Baru satu di daerah Tebas yang ada banjir di wilayah Kabupaten Sambas, yaitu di desa Bukit Segoler, itu kurang lebih 52 kakas sudah diumusikan. Dari desa juga sudah menyiapkan anggaran sementara tangkap darurat dari desa untuk menyiapkan obat-obatan. Dari pihak pecamatan juga bekerja sama dengan Perko Pencam, sudah turun ke sana untuk melakukan pendataan. Ya kira-kira seperti tadi yang 52 kakas itu yang kita umusikan, itu yang berada di daerah pinggiran sungai. Jadi mungkin agak sangat-sangat rawan sehingga kita umusikan itu sebenarnya. Kalau ketinggiannya ada berapa? Ketinggian hanya sekitar setengah meter, 52 cm. Tapi ada potensi memburuk Pak? Ya kalau melihat situasi dan kondisi sekarang, ya mungkin tidak karena curah hujan agak menurun dibanding minggu lalu. Minggu lalu memang agak sangat teras, untuk minggu ini agak-agak sedikit menurun. Jadi kita mungkin perkirakan debit air akan turun. Artinya ini kalau itu banjir kiriman kayaknya Pak? Banjir bukan kiriman, mungkin karena curah hujan yang tinggi disertai mungkin pas air pasang. Ya sehingga debit air naik. Nah ini biasa tanda-tanda alam lah setiap pergantian tahun itu akan terjadi. Pak mungkin ada himbawannya Pak terkait masyarakat sampas yang juga tinggal di bantaran sungai gitu Pak? Ya untuk masyarakat sampas yang tinggal di bantaran sungai, saya kira harus siap-siap. Ya mungkin pelampung dan sebagainya. Terus barang-barang berharga kira-kira kalau bisa sudah jangan ditaruh di tempat-tempat yang dapat terjangkau air. Tapi bisa ditaruh di atas. Mungkin prepare lah, tanggap siaga lah. Terima kasih telah menonton!